Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Har Ini kita akan nyaksikan pertarungan All for the Front lagi Masih di Fisherman Harbor ya Bertemu dengan kawan kita Greyhead Mantap ya Mantap sekali Mari kita masuk ke pertarungannya Oke turnamen All for the Front Di Fisherman Harbor Har ACBDS rank 21 Bertemu dengan Greyhead dari klan Iluongson Bak Rank 20 Oke seperti ini dia Urutannya Sebentar Kita gunakan Fitur Fog of War Ia masih menaikkan markas pusat Begitupun saya Kontainernya seperti ini ya teman-teman Iya 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 Disini dua Ya pokoknya pembagiannya rata Yang menjadi pembeda adalah Satu kontainer disini saja Apakah berhasil diambil Atau direbut oleh musuh Kita lihat siapa yang duluan Dan turun ke air Disini ya Lihatkan apa enggak Wow Dia duluan Dia duluan Selesai Mantap sekali dia Dia lebih cepat Disini juga dia ambil Wah unit saya malah menerobos sampai kesana kurang kontrol Kurang kontrol Mantap sekali Mantap sekali Dia disana juga sudah membangun torpedo Saya sedang menaikkan galangan Sementara dia masih memproduksi delta Kita ambil Oke berhasil kita ambil Kita kejar 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 menggunakan kaiman Nah tapi tetap kaimannya Modding Sebelah sini unitnya juga banyak sekali ya Banyak sekali Assault yang dia training Ada delta juga Ini delta yang akan merebut kontainer yang ditempatkan di dekat dengan base kita Saya sedang naik markas pusat level 3 Begitupun dia juga disini Oke dia baru menambah pusat sumber daya ya Tadinya 4 dia Masih dengan jalangan delta Sementara saya disini menambah Untuk bermain menggunakan Dua galangan alligator Oke berhasil kita intai Ini pengintai pertama Sebelumnya base nya masih gelap Dikejar Kejar delta kita ini Iya Tidak berhasil kita rebut Untuk kontainer yang berada di depan base nya Kita sudah memiliki satu pengintai Oke Ini saya mewaspadai serangan menggunakan delta dan juga assault ya Makanya saya menaikkan Pabrik jaguar Kemudian menambah pusat sumber daya Lalu disini memproduksi alligator dari dua galangan Nah ini jumlahnya banyak sekali ini Nah ini jumlahnya banyak sekali ini Ternyata meleset titiknya Ternyata meleset titiknya Kita ambil Kita gunakan Bus pengintaian Tadi salah pengintaian ya Tadi malah menggunakan pengintai infanteri Kita ambil kontainernya Iya Lalu yang disini juga akan kita tarik Karena tugasnya sudah selesai Tadi si cyclone juga sudah melihat bahwasannya tiga alligator saya datang mendekat Oke sekarang dia juga menyusun Tiga viking nya Dan ini sedang produksi Poseidon bersama viking Iya Poseidon pertama keluar Disini unitnya banyak Tiga delta Kemudian Ada lima assault Saya sudah mengumpulkan tiga Jaguar Dan poin komandonya sudah 98 per 100 Artinya ini sudah penuh nih Unitnya segini Dia itu sebenarnya ngebet mau memproduksi solaris ini Karena biasanya si solaris akan Dan bersenang-senang mengambang di permukaan Menghancurkan unit alligator satu per satu Lalu kemudian menghabiskan sisanya yang berupa bangunan Sekarang kita alihkan perhatiannya terlebih dahulu Kita menggunakan 4 jaguar Oke kita menambah Satu torpedo Lalu disini menyerang Kita gunakan bus serangan umum Kita intai menggunakan kaiman Iya terlihat unitnya seperti itu Lalu unitnya kita tarik ke pinggir Lagi-lagi saya menyerang dari samping Memang gaya dari samping ini sangat mematikannya Kita pancing Kita pancing dia untuk Berhadapan dengan torpedo Ya kita gunakan bus pertahanan umum terbitang dulu Masih di menit di bawah 10 Ini bus pertahanan umum pastinya sangat-sangat imba Sangat-sangat powerful Dan ini si pembeda lagi disini Ini akan kita tarik menerobos Pasukan Viking Poseidon Oke berhadapan dengan torpedo masih sibuk Lalu ini dia datang aligator saya yang jumlahnya sangat banyak Waktunya kita acak-acak ini pasukannya Yap Poseidonnya tidak mampu berbicara lebih Karena menghadapi aligator yang terus bergerak Dan fokus utama kita akan menghancurkan torpedo terlebih dahulu Kita kesampingkan dulu unit Poseidonnya Kalau seperti ini langsung diarahkan untuk menyerang torpedo Karena nanti unit yang paling belakang akan menyerang unit terdekat tentunya Jadi Poseidonnya tetap kena Ketimbang semua unit menyerang Poseidon Nanti malah terkena serangan torpedo Ya ini pabrik hero belum selesai Unitnya belum bisa dimainkan Dan kita sudah menerobos masuk Menghancurkan semua galangan Dan dia menghancurkan bangunannya Nah seperti itu ya teman-teman Jadi jangan berfokus pada unit yang biasa kalian gunakan Tapi gunakanlah unit yang pas untuk turnamennya Untuk kondisinya yang seperti ini Oke semoga yang saya tampilkan bermanfaat Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Mantap Terima kasih sudah menonton! Terima kasih đã menonton! Terima kasih.